Polres Buru Maluku menetapkan seorang nelayan berinsial AG sebagai tersangka kasus pencurian hiasan kubah masjid dari emas senilai 3 miliar rupiah. Motif pelaku nekat mencuri emas kubah masjid seberat 2,6 kg itu lontaran terlilit hutang. Demikian disampaikan Kapolres Pulau Buru AKBP Sulastri Sukijang dalam rilisnya pada Senin 11 Maret 2024. Tersangka disebut telah mempersiapkan rencananya cukup matang. Modus operandi tersangka melakukan aksi pencurian sejak pukul 2 hingga 5 dini hari waktu Indonesia Timur. Rencana itu dijalankan dengan menggunakan alat bantu seperti dua buah tangga, tali, dan kayu yang telah dipasang kait dari besi untuk menarik tiang alif. Ia juga memakai menutup wajah sewaktu beraksi. Setelah berhasil mengambil hasil curian, tersangka kabur dari masjid. Tersangka kemudian mematahkan tiang alif menjadi lima bagian. Motif tersangka melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi. Tersangka mengaku banyak hutang sehingga dirinya nekat mencuri untuk menembus hutang pihutangnya. Penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi dan telah mengamankan barang bukti berupa kepingan tiang alif yang disimpan di sejumlah lokasi. Agia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenalkan pasal 363 ayat 1 ke 5E KUHP pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Atas perbuatannya, Agia mendapatkan ancaman hukuman selama tujuh tahun penjara. Kami sampaikan motif tersangka berdasarkan keterangan pemeriksaan tersangka yang kami lakukan ini didasari dengan kebutuhan ekonomi. Jadi yang bersangka memang tersangka terlilih bagian hutang. Baik tidak mau ada di tempat lainnya, saya tidak tersangka berani mengambil tindakan ini. Dan memang tersangka sudah mempersiapkan peralatan ini juga.